Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Baiklah kita sambung acara selanjutnya Beruntung selanjutnya akan dibacakan oleh Imri Skih'il al-Madali Beruntung selanjutnya akan dibacakan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim I twenties Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa na'udhu billahi min sururi Anfusina Wa min sejiati ahalimah Min ya'hdillahu Falamudillalah Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka Salat isya berjamaah dan langsungkan dengan muhada Salawat merindingkan salam Tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam Yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumna salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahi sayyidina Muhammad Baiklah tanpa memperanjangkan kata-kata bukani ma Langsung saja saya bacakan tema pidato saya pada malam hari ini yang bertema Syafaat pada hari kiamat Syafaat pada hari kiamat Dalam Al-Quran, hari kiamat lazim digunakan untuk menyebutkan hari kebangkitan dari alam kubur Kadang juga digunakan untuk menyebut hari perhitungan atau hari perimbangan amal-amal Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dirinya sendiri Dari kehancuran dan keganasan hari kiamat Sebab tidak akan ada makhluk Allah yang akan tersisa pada hari kiamat Sebelum dibangkitkan kembali Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah Ayat 4 sampai 5 yang berbunuh Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Pada hari itu, manusia bagaikan buku-buku yang berterbangan Dan bagaikan buku-buku yang dihambur-hamburkan Begitu dahsyatnya hari kiamat yang pasti akan datang Dengan demikian, pada hari ini Tidak akan ada seorang pun yang bisa Mengingat anak istrinya, kekuanakannya, saudaranya Apalagi khasabendanya Oleh sebab itu, selama kita masih hidup di dunia Adalah kita memperbanyak amal soleh Untuk menjadi bekal kita di hari akan mati Salah satunya dengan memperbanyak kuasa dan filawat dari Quran Karena keduanya akan menjadi syafat kita di hari kiamat Yakni hari perhitungan dan hari pembalasan amal-amal kita selama di dunia Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan Lebih dan turunnya saya menghormat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Afina Dan meski Ramadan Setelah Terima kasih kepada Afina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.